Oke, karena sudah ada Nabila dan Ilyas, saatnya kita challenge mereka dipilih ini atau pilih itu. A atau B, coba kita berdiri. A atau B? Nanti akan ada grafis yang berisi dua pilihan. Nabila dan Ilyas harus memilih salah satunya secara bersamaan, setelah itu masing-masing akan menjelaskan pilihannya. Siap? A atau B? Pilih mana? A, menjadi orang tua yang baik. Atau B, menjadi suami atau istri yang baik. Satu, dua, tiga. Oh, Ilyas memilih menjadi orang tua yang baik. Sementara Nabila memilih untuk menjadi istri yang baik. Coba rasanya dulu. Kalau aku, kenapa aku memilih menjadi suami istri yang baik? Karena menurut aku dari suami istri yang baik itu juga bisa, apa ya, menjadi panutan atau menjadi contoh untuk anak-anak kita nanti jadinya bisa menjadi orang tua yang baik. Sementara Ilyas? Kalau aku menjadi orang tua yang baik itu pasti akan menjadi suami istri yang baik juga. Jadi kan kalau misalkan saya berhubungan juga sih. Tapi karena-karena kalau sudah ada anak kita fokusnya ke anak, ke istri dilupakan loh. Nah, ada yang gitu. Ya, gue kesinggung nih. Harus jadi revolusi makanya. Berbohong demi kebaikan, A atau B, jujur dengan kenyataan pahit? Satu, dua, tiga. B, jujur dengan kenyataan pahit? Iya, walaupun pahit. Karena dia paling nggak suka dibohongin. Iya, bener. Dulu aku mungkin tipe kalian kayak, ah daripada ribut. Nih mending aku diem aja, dia nggak usah ngasih tau. Tapi ternyata itu nggak buka solusi sih. Emang kamu pernah dibohongin siapa? Bisa diem di tempat nggak? Bisa diem di tempat nggak? Nah, udah pantas di sini kan? Bener, udah pantas di sini. Emang pernah ada pengalaman apa dibohongin orang ya? Apa ya? Iya kan dibohongin. Karena jujur itu adalah hal yang terpenting dalam hidup sih menurut aku sih. Itu penting banget. Walaupun kita spite apapun ya, kita akan... Ya, ketika kita jujur sama seseorang, orang itu menerima ya, orang itu berarti emang kira sama kita. Kalau nggak ya, berarti bukan orang terbaik buat kita. Betul banget itu. Oke, next. Lanjut. Emang harus jujur, bener. Iya, jadi. Pilih mana? A, membeli sesuatu tanpa minta izin pasangan. B, meminta maaf karena membeli sesuatu tanpa izin pasangan. Minta maaf. Ijin atau minta maaf. A atau B. Satu, dua, tiga. Kamu nggak, eh nggak. A, kamu minta izin. Tanpa minta izin. Iya sih, aku kalau apa-apa beli, aku selalu pengen beli barang. Aku pengen ini nih, boleh nggak? Iya, biasanya kita minta izin sih. Mau ngapain, pasti ngomong gitu. Kayak, aku lagi pengen ini deh, gimana ya? Oke nggak? Oke nggak? Dan dia pun kalau aku nggak oke, pasti nggak akan ngelakuin itu. Ih nggak asik ya. Kalau gue mendingan minta maaf aja. Kalau izin kan nggak diizinin ya. Kalau izin, belum tentu kan. Kita minta izin, terus nggak di maafin. Kalau di maafin kan, mau salah juga ntar di ujung ini. Terima kasih.